Intro Pemirsa Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP BAPERA, Fad Al-Fos Arafik, lakukan pelantikan pengurus ke-28 di Sumatera Barat yang dilaksanakan di Genumba Gindo Ajiskan, Kota Padang. Barisan Pemuda Nusantara atau BAPERA hadir di Sumatera Barat untuk mesejahterakan masyarakat. BAPERA sudah memiliki 900 ribu anggota hanya dalam waktu satu tahun tiga bulan sejak organisasi ini berdiri. Ketua Umum dalam acara pelantikan mengatakan setiap organisasi yang dibentuknya tidak pernah mati dan bisa berkembang cepat. Perbedaan ORMAS yang dibentuknya dengan ORMAS lain yakni pihaknya mengganding berbagai toko lintas partai serta menteri dalam BAPERA. BAPERA memiliki banyak peminat. Di bawah kepemimpinan dirinya, BAPERA dapat menjadi wadah yang bagi toko nasional bergabung dalam satu wadah. Dirinya pun mampu meyakinkan sejumlah toko politik nasional dari lintas partai untuk bergabung. Dengan demikian, BAPERA juga berperan sebagai pemersatu lintas partai terdiri dari berbagai partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Air Langga Hartarto, Ketua Umum DPPPP, Suarso Mono Arfa, dan Sekjen PDIP Hasto Cristianto. Di Sumbar sendiri pun juga ditemukan hal yang sama, sehingga BAPERA hadir dalam memberikan nuansa baru dalam berorganisasi, sehingga dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat ke depannya. Ada pun untuk struktur kepengurusan BAPERA di Sumatera Barat, yang baru dibentuk terdiri dari Ketua DPD BAPERA Sumbar, dipercayakan kepada politisi Partai Perindo, I. Apriyatna, Sekretaris Helmi Musim dari Partai Berkarya, dan Bendahara Amrit Amin dari Partai PAN. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh BAPERA di Sumatera Barat, adalah fokus untuk membangun struktur organisasi, di berbagai kebupaten dan kota di Sumatera Barat, sehingga bila struktur telah dibentuk, akan mudah menjalankan berbagai program yang ada. BAPERA merupakan mitra strategis pemerintah, namun tetap kritis, dan tujuan akhir dari Ormas BAPERA, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Ketua Sekretaris Pendahara, merupakan orang-orang yang kita pilih berdasarkan pengalamannya, yang memiliki latar belakang politik, bahkan menjadi ketua kompisi di salah satu Partai Kesa di Sumatera Barat. Orangnya karena itu, saya minta kepada segenap pengurus provisi kompatan kota, untuk bisa berkontribusi kepada pemerintah daerah, dan turut membantu pemerintah dalam aksi sosial nantinya. Tadi yang disampaikan oleh Kekuadarui Timbangan, itu sebetulnya sangat penting sekali. Banyak Ormas, banyak Ormas. Banyak Ormas yang habis setelah berlatikan, selalu dia tak. Tapi di bawah perang, insya Allah enggak. Karena kami dari DPP selalu memantau. Kita sudah, walaupun kita baru satu tahun, tiga bulan, kargo KTA kita secara online dan secara register, sudah mencapai 9.900 ribu, kargo abota per hari ini. Dari Sumatera Barat, Budi Chandra, INews melaporkan.